Jambore tim penggerak PKK desa tingkat kecamatan untuk pertama kalinya diselenggarakan di Kabupaten Pangandara. Jambore PKK Kecamatan Kalipucang berlangsung di Karapiak, Klemping, objek wisata pantai Karapiak Kecamatan Kalipucang, selasa 12 Maret 2019. Jambore ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti outbound, pembekalan materi, pemahaman strategi, pelatihan, penguatan, dan pemberdayaan kadar, dan pemahaman 10 program PKK. Kadar PKK memiliki peran besar sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Harapannya mungkin dengan adanya Jambore ini banyak ya, karena mereka juga harus seragam tentang administrasinya, ada banyak pelatihan-pelatihan yang memang harus, karena bagaimanapun kami tidak hanya dalam melaksanakan teknis, tapi administrasi itu juga yang paling utama dinilai. Untuk event apa saja sekarang, penilaian untuk tingkat Jawa Barat, itu harus bentuknya itu kita memberikan video kegiatan, kemudian jadi tidak ada yang namanya kalau laporan itu hanya berbentuk tertulis ya. Kita harus meleporkan bentuk kegiatan yang betul-betul biur, betul-betul kegiatan. Jadi tidak manipulatif, jadi semuanya itu kita arahkan seperti itu, dengan Jambore ini masing-masing desa nanti akan mengikuti sebisa mungkin sesuai dengan anggaran yang ada di desa masing-masing. Karena saya berharap dengan ada Jambore ini juga, kita berharap pemahaman tentang beberapa materi, diantinya kita berharap adanya one product, one village. Jadi setiap desa itu punya produk khas masing-masing. Jadi kita turun untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, di sana ada banyak yang namanya UKM, kemudian kami sebagai Ketua Dekanasnya juga akan meng-hire itu, kemudian memberikan motivasi kepada mereka supaya lebih bagus lagi untuk peningkatan kualitas kemasan makanan dan sebagainya. Karena ini juga salah satu bentuk usaha untuk, karena kita mau menjadikan Kabupaten Pangandaran yang menjual wisata mendunia, akhirnya produk-produk ini akan dijadikan komoditi. Atau mungkin untuk kemanfaatan halaman pekarangan rumah, itu dari POKJ 3, urusannya, itu kami minta satu desa pun produk kepangan yang ada, misalkan di sini ada, bisa hidup di daerah Bagolo itu, misalkan pohon manggis ataupun juren. Nah itu ciri khasnya itu, di desa itu kalau kita berkunjung ke sana, ada khas pertaniannya seperti ini. Kadar PKK memiliki peran besar sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Kadar PKK juga memiliki tugas-tugas yang tersantung dalam 10 program PKK diantaranya penghayatan dan pengamalan Kancasila, gotong royong, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pengembangan kehidupan berkoperasi, serta kelestarian lingkungan hidup. Dengan diadakan Jambore ini, dihadapkan menjadi contoh baik untuk dapat dilaksanakan di kecamatan lainnya, di Kabupaten Pangandaret, dan dapat memotivasi para kadar untuk lebih baik di tiap desa yang masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.